Intro Intro Hmm Ngesiem terus nih orang Ya Allah Nih, abis ini kartunya, satu deck coy Nih, CD nya coy Demi ngesiem coy Ngori Hmm Gue ngesiem sih Ya gue ngesiem juga Tapi gak bisa ini Ini gak bisa ngalahin Waduh, figur Gue bener sih, figur itu lebih Collector Edition Tapi ini juga Collector Edition Kalau ini susah sih Ini Mila nya 3 juta setengah ya Kita unboxing ini Yuk Waduh, ini kali Disini dulu ya sebentar Kita unboxing Shiro nih Wah ini Ini anime kesukaan dong Ini anime ultimate gua Yang akhirnya Lo pensiun Sebenernya gini Ada cerita Saya kecewa apa? Ada cerita dibalik cerita Kenapa saya melakukan hal tersebut Tapi saya gak pensiun sama dia Oke Oh gue tau Lo mau pindah haluan ke ini ya? Enggak juga sih Enggak juga Paling 30% kesana sisanya ada yang lain Asik Ada kepentingan lain Ada Jadi gitu ini unboxing ini Ini kerennya apa sih? Oh tentu saja Beran kesayangan Kalian turun turun kamu Hehehehe Ribet amat Hehehehe Bawa dari Bandung Hehehehe Ini apa? Ini beran kesayangan saya Pad Company Pad? Pad ke lagi Kenapa kalau No Gaming Live selalu pad? Kalo menurut gue ya Emang Emang karena dari pewarnaan ya Pewarnaan gradasi warnanya Pad itu udah Menurut gue Paling oke Di antara semua Yang didistribusikan Pad paling oke Bener sih Pad itu warna gradasinya jago Dia bagus banget Dan No Gaming Live itu Emang terkenal dengan Warna yang Ngejreng-ngejreng banget Ngejreng banget Tuck up versi Tuck up versi Kenapa disebutnya Tuck up Sud Dia lagi pamer pansu ya Hehehehe Ini lagi pamer pansu Ini Shiro nya Lagi sedikit sedikit Mekal ya Ini Alpukamiya volume 2 Ini dia Ini dia akan ngangkat pansu Ke siapa nih? Ini tidak senolah nih Untuk para kolektornya Ini mojil pak Ya makanya bentar lagi Ntar ada polisi di bawah Iya gila Tapi bagus ini Bagus kan Ini harganya 3 juta setengah Pad selalu mahal Ya selalu mahal Pad selalu mahal Pad ini dapet Cicibija juga gak? Oh iyalah Dapet dong Dapet Ted lagi Dapet Ted Gila Game Gila Ini gak yang buka? Buka lah Lo yang buka Oh jelas Karena ini Salah satu Waifu lo Bukan Waifu lah Salah satu Imoto Kesayangan lo Yes Betul Betul sekali Tuh kan mulai mulai, stress ini enak kalo tidur disini ini gua bisa tidur disini sekarang iya makanya kalo kata nyerainnya halu dulu halu, yes by the way, kalian yang belum nonton kalian kalo pengen liat reaksi orang gobo ini disini, liat di video yang kita unboxing ini ya ada unboxing merch all live gue bobo ini, reaksi jadi amazing sih tadi ternyata sampe ngakak-ngakak banget nah ini udah buka, buka kalo beli ayam, beli dada, beli paha belinya paha lah saya beli 4 paha paha enjoyers iya, tapi base nya dia selalu gini ya gue inget waktu itu unboxing menu juga si base nya dia kayak gini rata-rata waktu itu kenapa ngambil base nya tuh kayak catur, karena ngikut tema dari anime itu sendiri karena anime kan lebih kayak bahannya tebal bahannya tebal ceter rapih, bagus bertema juga seperti biasa catur nya tuh putih dan agak-agak ungu karena tema background color nya si no game no life ini ini dapet sepatu 2 biji kenapa Shiro nya ga pake sepatu? karena dia bisa main pake kaki kruhaku meiki main akaunt kruhaku meiki kruhaku meiki kruhaku meiki oh iya lah, ternas sambil makan ramen dia emang jagonya mainnya pake kaki coy gila ya, unik sih gak, gak Shiro doang seorang 4 tangan 2, kaki 2 akhirnya kan gak bisa juga dia gara-gara si Shiro nya ngantuk, pak fight tunggu, tunggu, tunggu Shiro-san, anda datang episode ke 1 ya kalo episode ke 1 yang ini koseknya masuk dalam kalo ini sepatunya kayak keguri jadi ini, dia beda gitu slightly berbeda ini Kali turun dulu diem Beb cek menari tolong gak ini lakimu halu lakimu halu ini base nya untuk si Ted iya itu base nya Ted selalu sampe lu kecil, pasti kecil sih tapi unik sih, jadi ini bisa dibuka nah itu, jangan salah itu rawan patah oh iya, kepalanya ya karna ini kecil banget sih kalo anda jatoh ya tak, patah ya tak 3 juta setengah pak iya makanya ibaratnya ini 1 juta nih ini yang kecilnya 1 juta tapi bagus detailnya rapi apa yang lu liat gak rapi ini gak ada sih terus dia ada gradasi nya lagi jadi si bajunya itu ceket belakangnya itu dari merah ke ungu bagian belakangnya yes terus lendangnya dia juga ini yang dibawah yang kayak ekor ini juga warnanya krem ada ungu-ungunya kayak gitu semuanya bagus sih warnanya amazing makanya selalu lupa terus ceket ini megang apa? megang dino? bukan bukan dong itu kalo misalkan temen-temen gua lupa gua juga lupa lagi namanya apaan pak? emang ada ya di anime ya? pokoknya ada di Zero di Zero? inget gak yang pasti? ohhh yang terakhir? yes suh 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 entah ya ya paritan san eka bener juga apa ya namanya ya? yang buat bikin rule itunya kan? iya kariko gak bisa banyak kariko jadi Tuhan iya makanya si Tad jadi Tuhan ya kan ya kenapa? itu ya Tad pega iya 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 bener juga ya ini lucu sih tapi walaupun kecil detail rapih kalo lu koleksi No Game No Life Pub yang lu koleksi satu figurnya kedua ini ini karena bisa-misa Miko pada segala macem wah ini susah nih masangin orang ini ini saking ekstrim si rambutnya sampai dipasangin blister blister kayak gini berapa? oke oh iya oke gua paham ini disini iya paham oh ini bisa lu lu liat blister apa? lu ngintip-ngintip? lu liat aja blisternya begini yang lu liat apa? lu gak perlu diliat lu gak perlu ngintip-ngintip lagi udah gitu enggak gua liat blister ya lu mah bener lah Shiro bukan karakter yang dilutin kok enggak iya bener tapi aduh gila udah pak buka lama durasi pak haaah 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 horror ya gila karena ini ujung-ujungnya itu tajem tapi pinter dia itu si ujung-ujungnya ini ujung-ujungnya itu dibikin kayak agak-agak kayak agak karet gitu dong ini yang kecil lah jangan yang gede-gede yang lu pegang yang gede-gede yang lu pegang yang gede-gede yang mau keras yang kecil-kecil oh iya banget dia agak-agak karet jadi dia gak akan serapuh itu lah pada saatnya masih bisa slightly rada fleksibel maap maap D haaah haaah nah gitu dong enggak ah eh terus itu gimana ceritanya eh bisa ya bisa enggak tau bisa sih oh bisa bisa emang cuma emang agak ini oh bisa bisa dik waaaaaaah oh iya bisa eh oh iya bisa bisa eh iya bisa 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 ya bisa gue pengen bahas ini perutnya boleh ga? boleh dong jangan kan perutnya coy ini dia pansunya sebenernya pansunya ini unik sih pansunya siro gak kayak gini tau gue ini kan gue bilang dari aku bapak jadi ini pansunya lucu sih warna ungu, ada kayak tali-talinya gitu kalo temen orang yang temen lingiri pasti suka ini tapi sayangnya ada slightly transfer pain iya soalnya gimana ya? kan kena rambut jujur aja ini gue ngeliat part yang ini sebenernya satu dari muka dari segi muka ini bagus banget dari segi rambut ya biasa selalu ribet tapi karena rambutnya terlalu ekstrim kayaknya dia ngelinkerin kaki gitu-gitu jadi gampang banget transfer pain tapi ini bener sih ini perutnya bagus kan? scalp perutnya scalp perutnya itu lu dari gimana ya? maju terus kayak mulus banget mulus banget kita bukan disini sebagai orang yang mesum bukan tapi emang kalo misalkan ini scalpnya cakep kalo temen-temen beli dan liat scalp perutnya ini cakep sama kayak Cun Mei yang gue beli itu ini kita pasang dulu deh 11 minit later wah gila ini susah enggak, lu nggak karena lu nggak biasa lu harus biasa pegang pak lu harus biasa pegang dede saya tidak biasa pak saya demennya yang sudah 17 tahun pak hehehe tapi ini gila muka Shiro nya cakep banget lucu banget lucu banget dapet banget ini mukanya dia dapet banget ya dapet banget ekspresinya lucu sih bener ekspresi LN nya dapet banget ini lucu banget terus rambutnya dong lu liat rambutnya rambutnya lebih ribet mana daripada yang GSC kalo kata gue dibetan ini ya kan gila sih karena apa? ini tuh dia banyak klien-klien kecil ini kita pasang lusok lu apa? tadi lu ngomong apa? nah intinya gini gua sebagai yang mantan koleksi part NKNN gua bisa bilang gradasi warnanya disini kurang tajam gradasi warnanya kurang tajam? warnanya dia kurang tajam buat figur ini tapi kalo kata gue ini cakep lah cakep emang literally cakep gua setuju ini cakep cuma dimata gue masih kurang warnanya warna rambutnya itu kurang ngejreng ya ini terlalu pias pucet terlalu pucet pucet banget tapi ini cakep sih karena dikasih sepatu hiasan kayak gini kan si Shiro nya gak pakai sepatu jadi kasih sepatu rambutnya ngelilit kaki ngelilit iya gua seneng ke rambut kaki ngelilit terus ini tuh posisinya tuh posisinya sedikit nakal tapi karena karakternya gak nakal tapi dia malu-malu tapi dia malu-malu tapi dia malu-malu terus ini pakai ikat rambutnya makota dibikin jadi ikat rambut rambutnya sebelah buka wah ini amazing terus bajunya coy bajunya itu warnanya ini kalo lu perhatiin secara lu liat sekilas aja lu bisa tau ini cakep yang amazing karena cakepnya dari warna ungu tua dia gradasi bisa sampai ke agak-agak orang oh iya agak-agak orang kayak gitu nah ini ini yang dibingungin yang gua bingungin rambutnya dia warnanya tapi warna bajunya tuh bagus banget karena mungkin dia emang mau nonjolin warna bajunya mungkin bisa jadi kayak gitu jadi orang-orang lebih ke tertarik sih bajunya iya lebih attentionnya lebih banyak sama muka iya betul biar orang fokusnya di baju sebenernya bagus lebih fokusnya di bodi menurut gua betul lebih fokusnya ke bodi sama ke mukanya lah iya rambut itu bonus karena ternyata no game no life rambutnya figur-figurnya kayak gini lagi kayak gini kayak gini tapi ini sebenernya dibikin dibikin slightly berbeda karena rambutnya ngelirat kaki gitu iya jadi sebenernya ini ada kemungkinan dibikin fias juga biar dia gak terlalu gampang transfer pain dong iya karena kalo kena gesek-gesek itu kan takutnya transfer pain tapi ya tetepnya balik lagi aja sih ini menurut gua kualitas part ini kurang 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 ya dan untuk harga 3,5 juta memang kalo kata gua slightly over price slightly over tapi memang figur yang kayak gini harganya biasanya cenderung naik cenderung naik karena peminatnya gak gitu banyak yang PO termasuk jadi sedikit barangnya jadi sedikit yaa di main di main gimana ya kalo ngomong di main no game no life tuh kadang naik kadang turun kayak sekarang turun ntar nih tiba-tiba nih naik tiba-tiba volume 11 keluar lah ya naik langsung roket tiba-tiba anime keluar season 2 waduh kita sujud-sujud pak tiba-tiba tapi ini oke lah jadi kalo kalian pengen beli mainnya ini bisa langsung kunjungin di web keo.id ready stock ya setau gua ada kok ready stocknya nah kalo seandainya kalian ternyata ready stock udah abis juga bisa juga tinggal unique request dari jepang dikirimin dikirim langsung ke rumah kalian iya nggak kesini dulu nggak ke rumah ya kan nangketep ke rumah dia langsung mereka kan nggak tau apa-apa tau-tau sampai ke rumahnya aja terus ada juga kalo kalian pengen POPO juga setau gua mungkin masih ada juga POPO yang lainnya lah banyak lah POPO yang lainnya masih banyak mau dari merch kek mau dari figur kek masih banyak ya kalian bisa langsung kunjungin ya www.k.id oke waktu itu kita kasih ati di detail kalian selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kalo No Game No Life figurnya selalu amazing untuk warna konsep dia keren dan untuk harga selalu amazing untuk harga selalu lah karena jadi ga pernah ada yang di bawah 2 juta ya iya, iya, ada sebenernya, 1 per 12 freeing itu bukan apa pak, itu freeing iya sih sebenernya, ya kan lu bilang, ya gitu lah ya intinya gitu, tapi, gua sebagai pengamaran no game no life untuk harga 3.5 juta ini tetep gua bakal beli kenapa? karena gua tau value nya bakal naik betul, dan ini cakep sih, Shiro nya lucu lucu banget, lucu banget walaupun dia ngangkat rok, tetep kesannya tuh cute, bukan loot bukan loot, lu gak bakal bisa ngelootin Shiro kok ganti device? abis baterai pak! jadi kita udah syuting 2, abis baterai, ternyata gak kuat baterainya gak kuat berarti harus ganti kamera lo beli baterai baru lebih tepat ya dibahin sama samin ya mungkin, tapi ini oke lah, keren banget aja kalo yang pengen beli mainnya ini, bisa langsung tujungin di www.k.id atau ke toko aja atau ke toko aja langsung, betul, main-main kesini bawa-bawa Dekimakura lah, ikutan kayak gua lah siapa tau nanti lu bawa-bawa Dekimakura nya di bawah disembah lu disembah, lu kapan lagi disembah sama wibu jadi kalo kalian pengen main kesini, bisa langsung kunjungin aja di kio.id, itu buat webnya kalo tempatnya mah kio alfa store, cari aja di website google di google atau gak, langsung aja cari di harapan indah sebenernya gampang sih disini karena jalannya gede pokoknya ini masih jalan gede kok betul, ini masih jalan gede, jadi keliatan tulisannya kio hobi shop segede gaban segede gaban oke, jangan lupa klik subscribe dan jangan lupa juga klik like dan bell supaya selalu dapet notifikasi jangan lupa juga share kemarin share kesempatan 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 supaya kita selalu bisa unboxing mainan wibu-wibu lagi kita unboxing merch unboxing mainan wibu dan dari sini kita bakalan belanja bawa pulang next unboxing inget ya apa? fubuki ya oh iyalah fubuki sama hololife merch fubukinya mundur pak tenang aja nanti pokoknya fubuki bareng sama lu tunggu aja oke see ya later guys ters